wah mantap guys strike sesuai target ya ikan nilam Alhamdulillah ya hasilnya ini guys mantap guys ada kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel kita The Goblin yah masih tetap di Ogi mancing guys kali ini sebelum mancing seperti biasa guys saya mau membuat umpannya dulu ya dan ini adalah paneli cap mobil guys cukup murah guys di sini harganya ternyata cuman 1000 rupiah sudah dapat tiga bungkus seperti ini dan ada bawang putih guys bawang putih saya tidak pernah lepas dari bawang putih ya untuk target ikan nilam guys racikan untuk target ikan nilam ini ya Oke kita langsung saja proses seperti apa cara membuat umpannya yang pertama adalah bahan dasarnya seperti biasa guys untuk terjadikan nilam saya menggunakan tempe mentah ya yang masih baru guys bukan yang sudah setengah busuk atau yang busuk ya asli yang masih baru ya untuk pemotongannya seperti ini guys kita potong memanjang dulu seperti ini ya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel saya sudah lama mungkin sudah paham ya tentang cara pemotongannya karena ini pemotongan sesuai ukuran kail gas ini videonya saya percepat biar tidak memakan durasi waktu yang cukup lama ya dan disini cara pemotongannya sudah sangat mudah seperti ini gas ini sesuai ukuran kail ya ukurannya ini asli tempe mentah dan kita langsung proses pencampuran racikannya guys kita siapkan seperti ini dulu ya mangkok guys biar mempermudah cara mencampurkannya nih kita masukkan jadikan satu kesini guys ke mangkoknya ya selanjutnya kita campurkan bawang putih guys seperti ini guys kita ambil cukup satu setengah saja ya satu setengah ini saya ambil yang tidak terlalu besar dan juga eh kita kupas dulu seperti ini guys kupas bersih dulu ya terus kita iris tipis-tipis kita campur langsung campurkan ke tempe mentahnya yang sudah kita potong-potong tadi ya jadi terus kita ambil lagi satu yang setengah guys yang kecil ya jadi satu setengah sudah cukup untuk racikan takaran tempe yang segini ya oke bawang putihnya sudah dan ini adalah waktunya panelinya guys kita campurkan paneli cap mobilnya ya untuk campurannya jangan satu bungkus ya cukup setengah saja guys setengah kalau saya sih nggak sampai setengah untuk takaran tempe sedikit ini ya jadi segini saya rasa sudah cukup ini guys segini ya tidak terlalu banyak guys karena aromanya ini sangat menyengat sekali guys sangat wangi ya untuk paneli cap mobilnya guys lalu kita aduk pelan-pelan saja guys dan ini videonya saya percepat ya kita aduk pakai manual saja pakai tangan terus kita siapkan kantong plastik seperti ini guys biar nanti ketika di spot ini juga mempermudah ya cara kita mancingnya guys ini kita langsung masukkan ke kantong plastiknya lalu kita ikat dan kita kasih udara seperti ini guys cara mengikatnya ya kita kasih udara guys biar aromanya menyatu dengan tempenya ya nah lalu kita ikat terus kita kocok guys pelan-pelan saja guys kocoknya guys nah ini sudah bisa langsung digunakan ya kira-kira 15 menit bisa langsung digunakan karena sudah cepat sekali ya menyatunya nah seperti ini guys sebentar lagi kita langsung saja coba di spot andalan saya guys tepatnya di sungai Bedadung Jember Rawatam to Jember ya di sungainya Bedadung guys oke kita langsung saja guys menuju spot ya wow wah mantap guys track sesuai target ya ikan nilem mantap selamat menikmati Yes Kecil ya guys Gak apa-apa guys Kita kumpulkan nanti yang kecil kita rilis ya Kecil ya Mantap ya Ternyata umpannya juga dimakan water guys Just ya Mantap desh trek yang kesekian kalinya ya Kandilem guys Masih sesuai target Ternyata umpannya juga Ternyata umpannya juga Ternyata umpannya juga Tidak bilang guys ikannya guys Kalau makannya Tidak bermisi Tetap Alhamdulillah ya Kita cek hasilnya guys Ini hasilnya ya Jadi tadi banyak yang gak kerekam guys Ternyata cukup gacor ya Umpannya guys Ini hanya menggunakan Tempe mentah Dan juga Vanili cap mobil Dan bawang putih Hasilnya Melimpah guys Sudah Ada kalau 30 ekoran ya Wah Mantap Terima kasih buat teman-teman Yang terus mendukung channel saya The Goblin Saya rasa sudah cukup Perjumpaan kita kali ini ya Kita jumpa lagi Di video berikutnya